2 hero ini bener-bener ofensif banget dan bisa dibilang paling cocok untuk dengan 4 hero lainnya. Dan ini dia ketika udah Atlas dikeluarkan, Edward akan menjadi salah satu orang yang akan membuat Araki Akira lumpuh. Terlihatnya memang seorang offlaner, buat apa? Harusnya kan digi, bukan lewat crowd controlnya. Tapi gimana caranya? Backline dari Araki Akira dipotong dan Purify Gaming yang dibilang oleh Profesor KBA akan berjalan kah kali ini? Atau tidak ada Purify Gaming? Atau jangan-jangan mereka YOLO dengan Flicker? Jadi ya main ini aja, Hyrule is Hyrule World yang sempat kita mention di awal. Bahkan sebelum draft pick dimulai. Yes, bener banget. Tapi semua kembali lagi bagaimana dari Blacklist sendiri disini mencoba untuk meng-cover ya. Apalagi ini prioritas untuk targetnya banyak banget. Ada carry, ada SS juga. Dan gimana caranya Barat untuk mengikut ke arah seorang king dengan Hayabushanya. Alright, langsung go to the lane of town. Ini dia di match kedua hari di Upper Bracket Blacklist International. Bersama dengan Araki Akira. Siapa yang akan melanjut ke babak selanjutnya? Untuk bertemu dengan Araki Olsi. Wow. Betul? Betul. Akan menjadi sebuah derby yang menarik nantinya. Ketika mungkin dua tim dengan nama yang sama akan bertemu. Tapi masih akan melihat hasil untuk hari ini Ranger Mas dan juga Momo Chan. Dan skema yang sudah aku bicarakan sama Profesor kami selama draft pick. Kali ini terjadi semua. Terjadi. Dari mulai Atlas, dari mulai Purify. Karena ini akan menjadi first bolt dari top lane. Dan akan dibalaskan kembali. Satu Bob Boy Kill first bolt by Haji. Wow. Rotasi yang begitu agresif, Ji. Right. Haji rotasi menuju ke arah top lane di level yang kedua. Dengan clear rate cepat. Mungkin ini lebih diperhatikan oleh para pemain dari Araki Akira. Karena Haji ini adalah salah satu orang yang menurut aku dia sangat pekat dengan Global Presence. Oh. Jadi kalau udah bisa main Global Presence di dalam skillnya. Berarti map awarenessnya lebih kenceng. Oh. Tengok Profesor? Ya ditambah dengan bagaimana Haji sendiri kan menggunakan Varsha. Yang dengan wings by wingsnya semenjak menit-menit awal. Biasanya kita akan melihat bagaimana pergerakannya ke area goblin. Tapi untuk sekarang ke area EXP lane. Jadi agak sedikit ditukar. Untuk bagaimana targeting sebagai first boltnya. Balis Oke yang penting Tekashi benar-benar untuk sekarang seperti akan kalah lane. Dan untuk 30 detik depan Edward akan lebih tersenyum ketika melakukan set up ke arah Tartal. Oke tapi sementara kali ini kita masih melihat pressure yang dibelikan oleh Black Priest at work. Takal cuma 1v1 situation dengan Tekashi lagi-lagi Haji mulai datang. Wings by wings sudah mulai dibuka. Tapi tiba-tiba di area bawahnya. Dari Gustala-Gusta masih memberikan pressure ke arah seorang Oheb. Yang dimana ini sepertinya dari Oheb harus agak sedikit bermain sabar tarik ulur sampai dia dapetin level 4-nya. Masalahnya kali ini Oheb yang akan dilepas. Mereka akan simpan dengan 4 orang berada di area Tartal. That's why Haji akan diprioritaskan untuk mendapatkan 1 buah wave lebih cepat. Dengan EXP growback yang dimiliki oleh EXP laner. Mungkin akan rugi untuk EXP laner. Tapi itu mungkin juga akan membunuhkan mid laner. Dan akan coba disukar dengan Oheb di area bottom lane. Masih bertahan King. Wall lost it. Dan hampir throw play. Dan Tartal Slink tetap berhasil diamankan oleh tim Black Priest International by UBS Goal. Yes, dengan dari backup-an yang datang dari Oh My Finish. Ini sedikit terlambat namun it's oke. Kali ini dengan target yang mungkin bisa dibilang ini udah diprioritaskan sama Arakiyo Akira. Mereka gak bisa untuk melakukan kontes ke arah Tartal-nya. Mereka harus nge-pick 1 pemain. Dan ternyata Oheb lah yang menjadi target utama dari Arakiyo Akira. Ya, semenjak di awal game karena Tekashi bener-bener under banget. Jadi dia setidaknya udah di level yang keempat. Mungkin Tartal yang kedua akan langsung dikontes. Untuk sekarang, Gustala Gustala yang mencuri perhatianku. Dia udah punya 2 Legend Sword. Apalagi di menit yang kedua kali ini. Kalau misalkan di menit yang ketiga sudah selesai. Dengan Blade of Despair ini akan di ancaman bagi Oheb. Ketika dia berada di landing phase. Dan 1v1 situasinya tentu akan lebih dibenangkan untuk Gustala Gustala. Oke, tapi satu informasi telah diberikan. Satu buah flicker yang akan didapatkan di arah mid lane oleh seorang Seigen. Ini menjadi sebuah pertimbangan. Karena kalau mungkin flicker yang tadi ada. Arakiyo Brazil akan coba memaksa Oheb di arah bottom lane. Yang tidak memiliki satu buah purify. Cuma, problemnya kali ini. Di mid lane-nya berarti berada di dalam under kondisi Momo Chan. Dia gak dalam posisi yang sangat baik untuk Valentina ini sendiri. Oke, tapi Haji sepertinya gak akan ngasih space. Pertama sekali ke arah seorang Seigen kali ini di area mid-nya. Dan rotasi masih dibawakan lagi dari seorang Haji ke area bawahnya. Dan sekarang kelihatan babysit yang dibawakan oleh Oh My Finish. Sekali ini sudah mulai dibuka Louis. Satu buah Oheb mencoba untuk nge-push ke arah seorang. Gustala Gustala yang menjadi target utama. Dan lihat heal yang dibawakan oleh Oh My Finish. Membuat Oheb namun tentunya tidak mampu untuk ditumbangkan. Melumpuhkan satu orang Louis dengan pasti dengan satu buah purify gaming. Ini udah bakal banget mematalkan Aral Cube Brazil di early game. Dan bahkan Oh Heb, dia gak peduli dia gak sakut dengan adanya satu buah perkembangan. Dari salah satu buah pelikan itu dipakai Louis sebelumnya. Tidak akan bisa selamat. Dalam invasi gengking dia ada batu mulai dengan empat pentu satu. Iya dengan purify yang dibawakan oleh Oh My Finish dan juga Oh Heb. Terlihat petaling yang dibuka tadi oleh seorang Louis. Ini udah diprediksi banget sama Oh My Finish. Jadi dengan satu buah inisiasi yang udah ditumbuh oleh Oh My Finish. Purify yang belum dipakai tentunya membuat Oh My Finish tidak bisa tertangkap tadi. Alright Wise farming dengan cukup maksimal. Petrify gaming telah dikeluarkan. Tapi lihat Oh My Venus still strong dan pakaian. Ayah busanya ditumpang di Arbatom Lane. Takeshi yang turun ke arah belakang. Louis gak bisa bertahan kembali. Tidak sempat untuk memberikan impact lebih. Bahkan Edward mencoba memotong ke arah belakang. Dengan oleh Tomolo. Final blow yang dipotong. Where are you going? Hasta la vista baby di Arbatom Lane. Langsung ditumpangkan oleh seorang Edward. Permainan zoning yang dilakukan oleh Edward ini menjadi kunci. Yang bisa dibilang dimana Blacklist. Mereka mampu untuk mempick off satu persatu pemain-main dari arah Q. Brazil yang sebenarnya udah kalah teamfight. Mereka mau mundur. Namun tidak dikasih kesempatan untuk mundur oleh Edward di sini bungkati. Ya ditambah dengan bagaimana skema yang tadi sempat kita bilang di awal. Bahwa kalau misalkan Yuzongnya ternyata yang under. Ini estasinya yang bakal bahagia. Karena dia gak bakal terganggu di area belakang. Tentu di satu sisi Tekashi juga membutuhkan item seperti Dominance Ice. Untuk memberikan sebuah slow effect ditambah. Dengan nantinya effect dari Life Drain. Yang itulah akan memotong bagaimana Regen HP. Daripada Oh My Venus ketika memberikan heal up kepada teman-temannya. Dan untuk sekarang Louis harus memperhatikan bagaimana patalingnya. Agar tidak mint. Tapi Edward seperti sempat dikaring. Doppel stun yang dilakukan. Kebakan. Untungnya tidak ada satu buah. Execute. Hampir ditumbahkan oleh seorang King di Arba Atung Lane. Dan itu akan menjadi kerugian yang sangat-sangat paham. Parto buff untuk seorang Hayabusa akan coba ditutup. Haji akan memaksakan. Tapi dia tidak akan all-in terhadap seorang Valentina. Dia lebih memilih untuk pukarkan dengan satu buah flicker. Karena terkadang flicker sama point kill itu ada yang lebih untung flicker. Karena cooldown ketika dia ada lagi sama dia kembali hidup ke line of dawn. Itu lebih lama flicker. Lebih lama cooldown flicker ya. Itu yang harus ada banyak kalkulatenya. Jangan terlalu all-in. Jangan juga terlalu kayak melepaskan begitu. Biar mungkin nanti next team fight-nya. Jangan ditahan. Betul-betul. Dan sekarang. Dengan point gap yang terlalu jauh menurutku. Dengan 6 point kill berbanding 1. Dengan gold juga menuju ke arah 7000. Ini teman-teman dari Arara Q Brazil. Arara kill-arara kesulitan untuk menguasai bagaimana map mereka. Agar mereka bisa setidaknya membuka sebuah skema untuk farming. Entah di laning atau bahkan di area jungle. Meskipun begini starter slain by UBS Gold. Telah didapatkan dengan perfect oleh blacklist internasional. Dengan 7000 gold di Frosted Oh My Venus. Memiliki 80% win rate. Simpan di rumah sana Wise. Belum ada keamanisasi. Belum ada keamanisasi. Dan kali ini semua berkumpul menjadi satu. Tekashi gak bisa membubarkan paru pemain dari tim Blacklist. Bahkan Tekashi masuk. Biasanya mereka itu membubarkan barisan. Tapi ini mereka menjadi regroup. Karena banyaknya purify. Karena ada help yang sangat-sangat maksimal supply dari Oh My Venus. Iya. Apalagi yang harus ditakutkan. Betul. Dan gimana prioritas dari Blacklist Internasional untuk menangkap setidaknya satu pemain dulu. Moga depannya bisa dilahap dengan detenus welcome dari seorang Wise. Ini yang ngebuat tentunya pergerakan dari Oh My Venus ini gak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Karena mereka bisa aja untuk menumbangin Tekashi sebagai target pertama mereka. Sehingga dari backlinenya Blacklist ini benar-benar aman banget Bung KB. Iya ditambah dengan Edward yang selalu melakukan sebuah tekanan. Kepada lane jauh dari teman-teman Blacklist maupun RRQ Brazil. Dengan Electrofine Oblong ini akan menjadi sebuah instant push. Dan hampir saja ada sebuah pick off terjadi di area mid lane. Kita bisa lihat sendiri dari itemnya Haji. Dia udah selesai dengan Light Infraction. Sepertinya akan menuju kepada Holy Crystal. Sehingga nanti burst damage yang akan diberikan makin berlipat ganda. Sesuai dengan levelnya dia yang udah berada di level yang ke-10. Oke. Haji ini akan bermain beda nih. Karena udah di menit yang ke-8. Dengan item yang banyak. Dia akan bermain fucking damage. Tapi lihat. Pada second lah dikeluarkan. Louis gak bisa bertahan. Dan masih ada seperempat syarat terakhir menyelamatkan dirinya. Dari menit yang ke-8. Haji langsung berundur. Karena bakal mencoba membangun dari seorang Hayabusa. Dengan pergerakan dari seorang Haji. Dia tidak memiliki satu-satu winner. That's why dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ketima untuk memaksakan team fight yang selanjutnya. Ya aku sih menunggu Louis dengan satu buah flicker dan juga patalingnya sih. Mencoba untuk memberikan sedikit kejutan ke arah pemain-main dari Blacklist International di sini. Apa sih caranya ada. Tapi fatalingnya diteken terus sampai purify durationnya itu benar-benar habis. Tadi aku itu kan pernah digunakan oleh KYY juga ya. Iya, iya, iya. Salah satu ini juga pionir Atlas juga. Nah tadi kalau kalian sadar. Si Oheb itu gunain purify-nya. Dia sampai walaupun dengan bukan timing seperti itu. Bukan di flicker dan fataling. Pencet purify-nya pas udah ditarik ke atas juga. Jadi dia udah ngapain. Biar lepas. Pas rantainya itu ya. Iya, jadi. Mau ditarik. Ada pun nanti kasus seperti yang KB bilang. Dia udah tau purify-nya tuh gak buru-buru di awal. Apakah jangan-jangan ini adalah sebuah latihan individual. Individual. Untuk menghindari ultimate dari Atlas. Jadi udah, sorry, ultimate dari Atlas. Sehingga itu jadi kebiasaan. Agar Atlas-nya nanti bisa langsung backup dengan ultimate. Betul. Betul. Karena lihat ya nanti di replay. Di bawah yang gigi ya. Di highlight ya. Iya di highlight, nanti akan kita lihat. Dia pas udah ditarik ke atas baru dia purify. Dan ternyata kali ini lottery selesai dengan cukup cepat. Tower yang dimiliki dari RRQ Brazil di arah mid lane untuk defensive high ground-nya. Tidak terlalu memiliki impact yang cukup tinggi. Melihat dengan superminim masih bergerak di tingkat lane yang berbeza. Para pemain dari tim RRQ Brazil kali ini harus memaksakan teamfight untuk memukul mudur. Setidaknya mereka gak kehilangan lagi satu batu redder bottom lane. Iya tapi... Karena lagu sih terasional, dia gak bakal mau ngelepasin satu batu redder bottom lane. Oke tapi lihat nih. Kita lihat tentunya dan dimana dengan satu bopat taling. Luis berhasil ditemukan terlebih dahulu sementara. Wise dan juga dengan refit-refine dikeluarkan. Olicur Atikasi mencoba untuk menemukan pemain-main dari Blacklist. Namun sepertinya damage terlalu perih dari seorang Hap dan double kill. Dia pasan. Oh my god. Ini pecara. RRQ Brazil. Mereka tersisa tiga player. Fokus karena base-nya. Blacklist itu rasional. Dia gak butuh waktu lebih lama lagi. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Untung-untung serius untung dengan Reconstruction yang kembali dengan cepat. Untuk membuat Alucur berhasil bertahan. Tidak berhasil ditumbangkan di bawah menit yang kedua belas. Karena Momocan kalau tadi mereka wipe out. Wah itu kasusnya akan beda. Oh oh tapi saat dulu. Lihat sudah ada satu buah shadow kill dari serang King. Namun terlihat damage-nya tidak cukup. Dia makan wise kali ini. Detoners welcome yang perfect banget membuat King. Mampu ditumbangkan di area depannya, Oji. Gak bisa disumbangkan. Ketika Hayabushanya dikutakan high and dry sekalipun. Tidak akan efektif. Se-ado kill dengan keuntungan level pun aja gak akan efektif. Apalagi dalam under kondisi, Profesor. Ya ditambah dengan tadi itu kan kebetulan ya. Edward dan wise-nya mendekati para Oheb. Jadi tidak ada efek untuk high and dry-nya. Langsung hilang untuk efek 1v1-nya. Dan lihat dari players gold-nya ini jauh banget. Oheb leading dengan 1.400 gold. Dan di bawahnya ada wise serta Edward. Dengan keuntungan 12.000 bahkan. Dan all my finish-nya berada di atas. Dari teman-teman arah Rekyu Akira. Ini membuat keuntungan dari Blacklist semakin berlipat ganda. Mereka hanya membiarkan wave minion-nya berjalan sendirian. Tanpa harus mereka dorong. Karena mereka tahu mereka objektifnya adalah mengambil Lord. Dan memenangkan kontes teamfight 5 lawan 5. Bukan mendorong wave minion-nya lagi. Oke. Ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya Momocan. Momocan kamu harus perhatikan. Dimana seolah Edward ini akan mendorong leading jauhnya. Mendorong leading tengahnya. Abis itu mereka dengar betas teamfight berada di arah Lord. Iya. Ketika masih lulus didapatkan. Usul banget jadi. Kasih distraction ya sebenarnya dari Edward disini. Dia bakal sebentar untuk ngaklir di atas. Tapi oh my goodness sudah mulai terlihat. Lihat heal yang dimiliki oleh oh my goodness. Tapi Haji kali ini bakal menjadi incaran. Satu buah si dokilnya terbagi-bagi. Dan second maju karya depan. Namun ternyata Edward datang di timingnya. Sangat tempat-tempat. Dia banget terkena stun wise. Juga di telah selangkap kali ini. Tekasih tumpang. Haji belum ada better strength. Haji menahan seolah better strength yang dimiliki depan. Oh ya tidak akan melepaskan begitu saja. Wall lost hit. Miss click atau miss move dari seorang cling. Yang berhasil ditumbangkan. Ini akan menjadi satu buah ancaman. Lost bergerak-gerak dengan bit lane. Wise berada di garis depan. Aran Q Akira. Kali ini mereka berada di ujung tanduk. Maka para pemain dari team Blacklist International. Berkumpul menjadi satu. Lima pemain siap untuk menumbangkan. Semua piece. The battlingnya. Tidak berguna. Tidak beripik. Dan ini pencara. Piece terbuka. Blacklist International. Memastikan team fight-nya terlebih dahulu. Sebelum mereka menyelesaikan war yang ada di mid lane. Wise. Dan sampai terlebih dalam lagi. Dan this is it. Blacklist International. Take the game one. Permainan yang begitu mendominasi. Dari Filipin di game yang pertama. Membuat RRU agar.